Lokasinya berada di tengah-tengah hutan dan di atas gunung Nah di tempat inilah diduga merupakan tempat pelarian Raja Jayanegara atau Raja Kedua Majapahit Kalau itu Raja Jayanegara diajak oleh Patih Gajah Mata untuk bersembunyi saat pemberontakan Rakuti pada tahun 1319 Masei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di hutan wilayah Kapuh Tepatnya di Gunung Jeladri Nah di kesempatan kali ini saya akan mengunjungi sebuah situs yang sangat terkenal Dan menurut cerita tempat pelarian Raja Jayanegara atau Raja Kedua Majapahit Nah seperti apa lokasinya Tetap ikuti terus perjalanan kami Nah ini lokasinya Ini berada di Dusun Bedander ya Kecamatan Kapuh Nah Lokasinya berada di tengah-tengah hutan dan di atas gunung Jadi sangat sunyi sekali ya makasihnya Nah di tempat inilah diduga merupakan tempat pelarian Raja Jayanegara atau Raja Kedua Majapahit Nah kalau itu Raja Jayanegara diajak oleh Patih Bajah Mata untuk bersembunyi Saat pemberontakan prakuti Pada tahun 1319 Masei Nah di depan sini banyak kita jumpai berbagai macam artefak kuno ya Artinya membuktikan bahwa peradaban di lokasi ini sangat luar biasa di masa itu Dan betul sekali kalau lokasi ini diduga merupakan tempat pelarian Raja Jayanegara Nah ada sebuah deploan ini ya Yang biasanya di masa lalu dibungsikan untuk menumbuk rempah-rempah dan juga padi ya Ini lumpang dan ada umpak-umpak kecil ya Dan juga serpihan batu bata Gerabah-gerabah kuno juga Kita bisa melihat di depan kita merupakan sebuah kabura Atau pintu masuk yang berjungkup Di situs Gunung Jelatri Atau Wali Walu Songo Pinari Yang diakini masyarakat juga merupakan tempat bahannya para wali ya Jadi selain ada kisah di masa kerajaan Di sini juga masih difungsikan Mungkin seperti itu maksudnya ya Ada Wali Walu Nah di depan kita ini banyak terlihat batu bata dan artefaktual kuno ya Berupa batu bata kuno, umpak dan berbagai macam lainnya Ada sumur tua Ada sumur tua juga Kita coba buka Oh iya bawahnya memang sumur kuno ini Betul Artinya ada peradaban besar yang mungkin betul adanya Bahwa situs Jelatri ini termasuk situs yang tercatat di sebuah pararaton Nah selain itu ada sebuah tulisan ya Apakah ini sebuah inskripsi atau goresan baru Ini asli lah teman Asli ya Ya merupakan inskripsi kuno Ya mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen ya Nah kita akan masuk Semulai Romantrofin Rahayu, rahayu, rahayu Ukuran batu bata di sini sangat besar ya Bercecar kemana-mana Artinya setiap jengkal tanah di lokasi ini Merupakan tempat sakral di masa lalu Nah jaya negara sendiri dikungsikan di lokasi ini Karena ada pemberontakan rakuti di masa lalu Nah pemberontakan rakuti itu terjadi di tahun 1300 Eh mohon maaf 1319 Masehi Nah disini ada artefaktual lagi Nah yang kemungkinan Bila kita melihat lokasinya sengaja ditata seperti ini untuk pertapaan ya Luar biasa sekali peninggalan leluhur ini Kita coba lebih mendekat dia akan melihat Seperti apa batu-batu artefakt ini Kita lepas sepatu Semular rahayu, 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 rahayu Nah ini seperti batu manggis ya Nah yang paling unik ada ukuran kan Ada gambar kan Wah ada gambar ya Wajah Wajah Gambar wajah Sosok wanita ya Oh iya Betul Sosok wanita Sosok wanita terpahat di sebuah batu ini Dan ini ada sebuah batu yang ditutup kain putih Sakral ya Kita tidak berani mendekat Dan ini ada batu-batu yang Memang berylif Ini ada batu manggis Memang batu manggis Iya batunya menyerupai Upiran manggis seperti itu Bulat Namun ini sudah tidak utuh kan Nah memang Raja Jaya Negara Sengaja dihungsikan di lokasi Yang sangat terpencil Di tengah hutan Di puncak gunung Itu yang diduga Makam wali-wali itu kan Lebih tua dari Toro Wali Songo itu ya mungkin Nah selain itu kita coba berkeliling Di sini saja Tidak akan habis-habis ya Kita mengulas lokasi ini Banyak umpak-umpak juga yang tercecer kan Batu batu juga Lingga Seperti lingga ya Betul ya Seperti lingga ya Seperti lingga ini teman-teman Iya ada motif-motif ya Banyak grawa-grawa juga Gitu loh Nah di bawah situ Itu juga mungkin tertapar ya Ada umpak Coba kita ke bawah situ saja Latihan Oh iya Nah sebelum ke situ saja Di depan sini juga banyak Ini ada lumpang Ini ada lumpang Dan batu-bata ya Banyak umpak juga Umpaknya kecil-kecil Artinya umpak seperti ini Biasanya untuk Penyangga tiang bangunan Di masa kerajaan Nah bisa dirasakan Aura di lokasi ini ya Di masa lalu Begitu Besarnya peradaban disini Ini Kondisinya hujan deras Kita memaksa untuk mereview Agar teman-teman tetap Tahu begitu Perjuangannya Para leluhur kita Kita disamping Wah ini semakin deras Yang lanjut terus Seperti batu bintang ya Seperti batu bintang Dan ada umpak Di depannya Umpaknya gak seberapa besar Jadi disini banyak Tempat-tempat Bercungkup ya Bawanya sekali mungkin Yang setiap lokasi Lokasi itu untuk tempat-tempat Pemukiman Entah itu pertapaan ya Atau para resi Pertapaan ya Kita naik lagi Oke mungkin Seperti itu saja dulu ya Teman-teman Untuk penelusuran kali ini Semoga apa yang saya Sampaikan bermanfaat Karena kondisi Hujan semakin Begitu derasnya Kita tidak Bisa Merekam ya Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam secara Rahayu Rahayu